salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya halo guys welcome back again temen youtube channel WGJ di video kali ini gue akan bahas tentang update patch Dragon Sea November 2023 ya Dragon Sea ya oke kita langsung aja di sini guys yang pertama itu ada Arc of Transcendent pas yang ini ada lantai baru ya temen-temen jadi Oh dinaikin lagi nih standarisasinya yang kemarin cuma sampai tanggal nanti babsi 26 ya kok ngasal ya nah pesisinya jadi nambah lagi sampai lantai 50 membayangin sama udah ada yang kuat ini udah tinggi banget ya ini lantainya dan ini reward-rewardnya yang berbeda ya jadi sih disini kalau di lantai 1-25 itu lebih cenderung ke bahan-bahan Dragon Jet ya ada fragment dan stick mata dan lain-lain seperti itu nah ini pas lantai 25 nya aja udah bisa dapetin ini ADJ ya bahan ADJ 20 biji lagi jumlahnya dan ada titelnya ini nambah darah ya titelnya jadi setiap lima lantai nambah HP HP gitu ya Nah terus di lantai 26 nya ini dia mulai beda ini dia dapet Tiger Dragon broken of fragment at agar Dragon broken of fragment ini apa sih Bang ya jadi ini a fragment untuk bikin Jet Legend ya jadi kita butuh Tiger Dragon of ini 10 biji untuk bikin satu je apa satu bahannya untuk salah satu bahannya dari Jet Legend Jet Legend ini kan bikinnya ada perlu stick mata bahan fragmentnya itu sendiri ya yang high fragment itu sendiri butuh stick mata dan ya butuh intake ya kalau nggak salah namanya intake apa gitu ya jadi ini butuh 10 ini ya balik lagi memang tujuannya untuk Jet Legend karena n konten n game itu Jet Legend kan gitu jadi ini kalian harus makan lantainya kalau bisa keluar semakin tinggi dapet bahannya semakin banyak juga dan juga dapet bahan ADJ nya juga nih sekalian tuh 20 jangan lupa eh HP nya pasti naik terus tuh setiap di rumah lantai ya ini memang pertanyaan gunung udah dan kuat ya sampai 35 ya ini 3540 sampai 50 guys ini kalau bahas tuh sampai 50 nah ini bener-bener ya kalau misalkan kalau keren kayaknya achievement pertama kali deh apa setiap clear kayaknya gak mungkin setiap clear ya kayaknya soalnya ini ada biasanya kan harusnya pertama kali doang nih pertama kali achievement sisanya ya kalian paling farming untuk bahan ADJ nya itu ya pakai tiket itu tuker beli tepat tuker buka boxnya beli ya beli tiketnya buat buka boxnya pakai itu iya beli tiketnya guys di luar di NPC sebelum masuk artasannya tuh ada NPC cewek tuh yang archer-archer-archer banyak ini inilah F pokoknya ya itu habis itu sebelum masuk artasannya itu beli aja tiketnya disitu dua itu buat buka box itu biasanya ini gue yakin sih ini achievement pertama kali ya Jadi kalau semakin tinggi ya karena dapetin semua hal ini enggak lu lihat aja udah tambahinnya tuh HP 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 ini bapak-bapak ribu nih tebel banget lama-lama HP kita makin tebel itu memang kayaknya sengaja ya untuk konten di bulan ini tuh kalian tuh bener-bener dikasih persiapan untuk cobain frozen hardcore gitu loh ya biar jadi makin banyak yang clear frozen hardcore nah ini tuh ini kan weekly clear reward nah ini ada weekly juga temen-temen ternyata tuh ya kalau setiap minggu clear dapet reward ini tuh berarti kalau kalian bisa clear ini artasannya setiap minggu itu lumayannya dapat ini bahan ya emangnya sih ya dapat adj bahan adj juga nih ya kalau clear lantai 20 aja tuh dapat adj3 ini weekly ini masuk tiga berarti kalau di sini tiga tambah dua tiket tadi jadi tuh tiket itu buat siap harusnya kan tiga tambah tiga enam terus tambah ini sembilan berarti ya setiap minggu sembilan ya lumayan lah ya tetap ya tapi tenang aja nanti aku akan bahas lagi jadi bulan ini ada cash item juga yang khusus beli langsung untuk ini juga nih untuk adj ya untuk bahan adj ya oke ini langsung aja ke bawah lagi lanjut ini apa nih Oh tadi ini apa nanti 25 nya nanti nanti 26 ini dapet hero coin ini kayaknya hero coin bisa dipakai buat tukeran di NPC nya itu guys ya ini banyak banget hero coin 30.000 Wah gila sih kalau ada lima puluh nih mission clear nah ini kan aja aja punya kan nih Aci ini kalau kalian clear pertama kali ya tapi ini clear cepet-cepetan guys jadi kalau misalkan clear di lantai 45 dalam waktu 2 menit 30 detik dapat segihan bahannya gitu jadi ini kayak apa ya biasanya kita saja training ground yang dulu kan biasa kan kayak gitu di semakin tinggi lantai itu kayak ada juga kayaknya ada dibikin eventnya untuk ranking-rankingan gitu juga guys ya jadi ada tuh semakin cepet clear seperti tinggi-tinggian lantai semakin cepat juga clear lantai di paling tingginya demasih dari water juga nih kalau ini masih yang reward-reward yang basicnya ini kan achievement ya achievement clear achievement lantai sekian dalam waktu 2 menit dan waktu 1 menit dan waktu 1 ini ya ini dari lantai yang dari lantai 5 nih lantai-lantai 5 dalam waktu 2 menit lantai 1 menit 30 lantai 1 menit di bawah 1 menit ini bahan-bahannya dapet ini guys ya tuh bahan-bahannya masih semakin tinggi lantai semakin banyak rewardnya tuh ini sih intinya ya kalian sekuatnya aja ya kan enggak usah pusingin mikirin reward ini intinya kalian coba sekuat mungkin up gear kalian di ini terus masuk atasnya dan setinggi-tinggi yang lantai kalian kuat gitu nah itu nanti bahan-bah koin-koin tadi itu bisa ditukerin di pas shop ini guys ya nih tuh kalian bisa mengukurin saset energi rune enhancement ini kayaknya buat 6 rune ya 0-14 tuh ini kayaknya enggak 100% enggak sih enggak harus kerasnya emang ada bilang 100% naik ya rune enhancement teman-teman bisa tuh keren juga legend lunar eclips wagon jet wow ini sih waktunya berbenah jet ya guys ya buat teman-teman nih yang lagi ngebuild jet legend inilah saatnya guys ini saatnya event ini nih lingku gua aja waktu itu cuma kuat lantai berapa 24 aja nggak kuat anjir 20-an gimana up sampai kelima puluh buset itu berapa ratus juta lagi yes dispen untuk kecarnya ya up caranya ini gila sih Oh ya rata-rata juga udah pada lejenin jetnya maka ya Hai akhir-akhir ada bisa tukir saset loki juga guys anyway buat ini bisa ini nih satu water f90d nah cuma bisa dua satu per karakter f90d lah ini mah kayak berarti cuma sekali sumur hidup doang per event nomor ini atau enggak deh Oh setiap 90 hari mungkin ada hitungannya ya kalau ini kalau ini konten berarti harusnya selamanya dong bukan event satu karakter bisa ketukernya dua saset loki berarti sama dengan 50.000 gold satu karakter punya kesempatan dapat 50.000 gold ini koin yang dibutuhkan Oke kita mulai bisa farming juga disini ya kalau kalian punya 10 satu karakter yang mudah kuat stg nah ini bisa nih tapi kan koinnya juga didapetin dari saat juga hehehehe mati mau kamu kalian bikin 10 kelas berbeda bisa art juga ngumpulin poin ini terus tukerin ini setiap 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 90 hari Oh cuma satu per karakter episode Oh ya 90 hari doang udah berarti 10-10 kemudian baru bisa beli lagi 90-90 itu tiga bulan guys setiap 13 kali anggaplah 10 karakter eh 10 karakter ini 50.000 gold jadi setiap 90 hari eh kalau 50 ribu kali 10 50 ribu kali 10 500k gold Wow berarti setiap tiga bulan sekali 500k gold lalalala kalau ID nya banyak punya ID banyak contoh punya 20 ID di dalam satu ID itu ada sepuluh karakter yang kuat asasi training round 20 kan eh suara 25 kembali kan ya kan udah kuat stg 20 itu sudah bisa artinya akhirnya juga seadanya palingnya tapi kan udah ada koinnya pasti pasti udah punya liat koin lima biji dong play art pertama kali ya berarti buat tuh 10 10-10 kelas ya kan Wah gila ini mah dah gold makin banyak yang bisa produksi gimana gila kenal gagal iya gila sih Oke disini udah mulai tahu ya setiap tiga bulan sekali sih tapi ya tapi jangan lihat tiga bulan sekalinya tapi lihat berapa jumlah ID yang mampu mengerjakan ini tasek di bloki ya ini gila sih kalau beneran ini wah nih bakal turun siaga gotes ini kalian nggak usah mikir kayak orang yang Sultan-sultan yang punya ID nya banyak juga bisa langsung bisa langsung bisa langsung bisa langsung farming keke terus ini ada eh tong ini selesai bonyi atas niluasnya tadi tuh paling bawah itu ya Udah ya paling bawah ya Oke terlalu bisa-bisa minum pot juga btw ya Oke lanjut guys ini ada ranking ya aktresnya ranking ya baru jadi bilang tadinya ranking sistem ini ranking satunya ini nah ini sebenarnya untuk yang top player ya ini kalian mah aduh yang kalian yang apa yang main santai-santai f2p ataupun mid spender doang low spender mid spender mingga dulu sih ini pun buat top spender only sih guys ya Hai ini dapat dapet buff sih ya ini dapat bahwa semua pukatek ada buff yang langsung eleh atek 5l5 atek 5l5 itu petalsnya gc ini petalsnya yang kembang kuning ini itu bisa efeknya keparti nih efeknya keparti jalankan itu ya jalankan party biasa ini bisa untuk dungeon nes dan ride gila kalian yang ranking satu dicintai oleh semua orang mantap Oh itu doang ya kalau ini ya oke next ya kaki balancing skip aja ya ceng edition perubahan server storage maksimum mom change Oke server storage ah server sudah bisa sepuluh eh 10 ya kalau di private sudah biasa gini ya udah 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 ngerasain duluan ini baru ya baru abis November ini si server storage jadi bisa nampung lebih banyak jadi kalian bisa taruh lebih banyak kesampahan atau apa item-item yang mungkin berguna tapi enggak mau dihancurkan segera bisa taruh dulu ya dan ini item-itemnya kalau nggak salah ya atau apa ini bilangnya Inggris di maksimum tuh Oh jadi ini udah bisa di-enable banyak beberapa item yang sudah di-enable untuk saya masuk server storage ya oke nvc edit Oh ini cermin ya kan ganti-ganti apa namanya kalau misalkan kalau mau dibanti kostum ya dicermin tambahin disitu ya oke next event event run water server server ini kumpulan apa nih the purchase the river water wincalf shop of the many prices ya jadi beli ini Hai terus apa suruh ngapain you can acquire pet coin bukan bayi 20 setiap minggu bisa beli 20 kali yang buat temen-temen yang udah punya legend pet yang best friend ya kan atau friend best friend udah enggak butuh lagi mungkin ya untuk yang pet coin ini bisa tukar in drip drip ini guys ya ini bisa dibeli 20 kali selama seminggu ini kayaknya gacha ya untuk gacha ini nih ini bisa dapet engraving dan lain-lain ini sepertinya jackpotnya di engraving ya guys ya sisanya ya enggak penting-penting amatnya engraving ya dapetin raincoat juga tapi itu mau udah pernah ya ini ada jackpotnya raincoat di engraving engraving kan berarti lumayan juga nih guys jadi kayak ada ada apa namanya kalian enggak harus beli engraving kalian modal gacha disini mana tahu hoki juga ya kan ya terus ada raincoat raincoat lagi ya di di up di up lagi kosong lama ini ya oke terus ada ini enggak penting dengan enggak penting ini peki-peki ini ini enggak penting ini juga enggak penting ya spirit-spirit ya kalau nggak salah ya nggak penting guys karena kalau spirit lepas yang legend yang bagus jadi kalau selain yang legend eh udah gembel sini terus anyway Oh ya di sini juga ada event spender pasti nanti kita akan enggak penting ke event fan juga guys karena disitu ada spirit-spirit legend kalian bisa ini bisa apa top-up ya top-up dan span span harus dispensi oleh murid Thanksgiving ini biasanya ada apa kayak Hai untuk kan 666 ya nanti bisa dituker ini kayaknya guys go to strong Oke tuh Oh jadi kalau jagungnya ini tumbuhnya besar bisa dapetin seribu bolotus crown magical armor fragment white wing box Oke Hai disuruh nanem jagung berarti ini apa oke okean kah Soil with the crown of seeds Oke ya kayaknya sih oke okean ya guys ya dapetin ya terus apa nanti tumbuh terus enggak sih kayaknya oke okean ya soalnya ini kan bisa nanem banyak harusnya jagungnya nanti kalau misalkan diantara contoh nanem lima mana tahu ada yang nombuh jadi King size sweater ada jagung yang gede bisa bisa pas diklik jadi ini oke kira-kira gitu even nanem frozen dragon channel adaptability support nah ini ada item namanya frozen dragon stone nah ini dia bisa nambahin 30cr guys nih 30cr plus la only activated in maintain vision miss on dragon haaah 40 bar 40 bar ini dapetnya dari mana dikasih ya challenge nengai ada beli bisa di support of frozen dragon stone oh plus entry ticket will be given nah entry ticket entry ticket akan diberikan di November oke frozen dragon stone will be send to special storage eh dikasih tuh ini oh dikasih guys frozen dragon stone will be send special storage lagi tadi kasih berarti kita waktunya ngepus kan ngepus frozen frozen ane mau dapet free 30cr plus gila ini oke terus dapet tiket-tiketnya juga ya Oh ini apa entry ticket apa yang dikasih atau memangnya sudah perminggu di toko waduh kalau dikasih lagi mantep dong Wah berarti bisa di exploit dong nih hmm oh ya tuh sedangnya nih kelas perjalanan event juga nih saya ada box untuk wondernya baru mau update-nya kondera update-nya desember nih kalau bisa kandainya ini cuma boxnya doangnya kayak mission box gitu doangnya dikerja-kerjain aja nanti udah dapetin reward-reward ini conversion armor special armor plus lima Wow korokokmen 7.000 HP Hah ini bisa ngeconvei plus lima ngeconvei ya udah atas puluh kecuma lagi aku juga iya ya udah itu rewardnya ya jadi ada 10 box gampang oke ya tinggal ngenis tinggal dungeon ikutin aja nih login satu jam gampang banget Hai kebeles terus lanjut ya ork heaven event lagi ya biasa ya lawan orkim blablabla ngumpul-ngumpulin apa namanya item itemnya itu ya ini kayaknya lewat kuncinya lewat daily ya nih kan one time daily per account memang pakai daily jadi setiap hari cuma bisa sekali saja masuknya ini reward yang bisa didapetin di dalam ork heaven itu guys terus ada event kehadiran attendance ya ada dapetin crazy kingship ini apa gunanya eh restore daily FTG tiga ribu lumayan lumayan dong saya hari dapat teman tiga ribu FTG lumayan terus ada spirit lagi ya banyak banget spirit epic nggak guna gini ya membuat hiasan-hiasan doang guys sebetul forgotten juga intinya login aja sih gampang ya habis itu apa apalagi coba ah ini ini guys nya event spend akhirnya ya November spending promotion event ya jadi kalau kalian spend 150.000 dapatnya FTG sama spesial lagi dia tujuh kalau spendnya 300ribuan dapet dapet ya ini lagi box juga terus pensi 500ribuan dapet itu papa well sih ya kan jadi udah ada nih ya tadi kemarin yang kita pertama banget event spend awal-awal tuh dapet eh namanya apa kit well kok itu alakitul apa ya kalau nggak salah kit well terus kedua tin well abis itu mama well yang event yang di website kemarin mama well tuh kalau spend gitu sebenarnya top-up sih ya kalau nggak salah top-up deh terus yang ini ada event papa well eh nih event simon abis spend 500ribuan dapet papa well ya biasa ya kalau yang wal-wal-wal-wal gini nambah 100k tek gitu terus kalau even abisin apa ya event sejuta nih nge-spend sejuta rupiah sejuta lebih dapetin unknown asian original ini bisa milih select one reward from the list bayangin kalian sepan sejuta yang kalian belum pernah dapetin ancient origin yang bentuk yang kuning itu kalian misalkan nggak dapet-dapet bentuk terakhir yang ingin kalian inginkan kalian bisa langsung ini sepan sejuta aja dapetin ini bisa milih langsung tuh ya terus lalu sepan 1,5 juta lebih dapetin legend spirit selection bayangin sepan 1,5 juta doang sekarang bisa dapetin spirit legend udah gila guys suset disuapin lagi tapi harus sepan segitu ya Oke bonus penuh waste ya Kakas item lanjut guys item disini item baru ya sorry banget temen-temen aku belum sempet bahas yang kemarin juga yang ada di dalam event waktu dua minggu itu ya sebenernya kan ada ada paket-paket lainnya juga tuh paket-paket lainnya yang kemudian hari Selasa besok ya udah habis ya ya sorry banget guys ya nggak sempet memang ada kesibukan jadi inilah yang aku sempet bahas aja ya pas update dari sini ya ya jadi ini ada apa nama item patch lagi eh item patch lagi item cash lagi ya yang baru nah ini isinya sekarang ada Tiger Dragon evolution package ini untuk apa evolution hammer ya jadi kayak hammer yang biasanya kita harus pen 350.000 gold nya untuk step 123 itu total 350.000 gold habis nah ini cukup dengan sepen 4.900 cash which is sekitar 50ribuan lebih kita udah bisa langsung dapetin tiga ini nah ya kan kemarin duit 50ribuan lebih kalau biasanya sepen 350.000 gold yang sekarang cuma cukup 50ribuan lebih ya 50ribu lebih rupiah bisa dapetin langsung tiga hammer ini ya tapi ini evo yang ketiganya saya cuma dapat kasih satu terus ada Dragon eh ada Tiger Dragon enhancement juga di sini dapatnya Tiger Dragon traccess ini apa sih Bang traccess ini untuk mempah Tiger equipment baleset atau Tiger equipment ya bisa Tiger ataupun Tiger ya yang dari Frozen normal itu gitu ini dikasih ya itu bisa kalau misalkan dapetin traccess kan biasanya harus clear ya harus clear normal ya normal atau nggak hardcore nah ini kalian bisa langsung dapetin aja di tinggal beli cash gitu ya terus ada juga di sini terluna eclips dragon jet ya dapet 15.000 dan dulu stick mata terus ada lagi frozen heart enhancement juga di sini guys dapetin vending peace dan crystal ini buat teman-teman yang frozen jetnya belum jadi-jadi ya bisa langsung gini nih gacai ini sini nih eh bukan gacai ya bener gacai ya sih kan tempatnya gacai ya mereka plus 15 tuh sulit lo guys butuh banyak vending peace dan crystal di kalian bisa langsung aja beli disitu ya kayaknya ya 40 ribuan rupiah nih hari ini terus ada frozen heart ancient stat converter ini untuk apa nih untuk reroll reroll ansien apa ansien jet frozen ya ini untuk reroll jet legend Hai aduh ya libat-libat jadinya pesada bagi ajino Oh yang lagi di spawn juga nih frozen heart ancient stat converter untuk yang sepuluh biji ini sepiji ya Oh tunggu ini Oh ini 11 isinya 11 ya Oh isinya 10 tambah 11 iya dimurahin guys ya maksudnya di diskon ternyata terus ada kesatuan black friday di package black friday ini isinya irin moonlight field ini irin box biasa terus dapet ADC Fragment 10 biji dan titel worthy nah ini ini yang bikin kalian harus sepen kenapa ini tuh titel begini nih liat nambah atek 50k lu bayangin ya spend 100.000 doang dapetin titel 50.000 lu bayangin untuk yang kayak macam-macam well 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 tadi aja masih spend sejuta untuk dapetin 100.000 ini ada kesempatan cuman spend 50.000 eh 510 ribu 100.000 spend 100 ribuan rupiah doang bisa dapetin tambahan 50k atek Wah udah mainannya pasti di sini ya ini berlaku untuk satu ID guys ya pake titel tuh satu ID pakai di cara manapun efeknya ke satu ini dan terus ada apa lagi ancient Dragon Jet Fragment ya ada sini ada jual adj wangin bingung jatuh 10 dan ada jatuh 2-an sini kalau nggak salah yang brok itu yang warna merah yang ancient Dragon Jet Fragment yang warna biru dapat yang biru dua dapat yang ini 10 ya kan terus ada lagi apa cash item black friday sell ini ada item-item black friday item-item yang di di diskon maksudnya black friday itu sebenarnya istiapa ya bisa dibilang tuh budaya diskon-diskonan lah ya black friday itu jadi ini ada beberapa item yang di diskon-diskon guys bener-bener tadi gila nih magic jelly 10.500 gila cok gila cok cok level 99 segini ganti nama what the fuck ganti nama turun jauh guys jadi 36.000 doang kelas ceng jadi 35.000 doang nah asian apa nih skill level up ini pasti yang tiga biji ya terus setelah lagi expansion pet mesin-mesin misteri mount box eh non-box 5 biji jadi segini ya Pandora pusatnya sebiji ya Pandora 10 buke semuanya di diskon guys conversion juga nih conversion jadi masih segini tetep aja nih 45.000 ini Pak nih tetep 50.000 ya beribu-ribuan rupiah dan kaya-kira bu ini lohnya 50.000 25.000 Bani Oh oke 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 Oh ada grabiki juga diskon nah harus ada lagi nih anjirnya punya faktor nah ini cash selanjutnya item ke selanjutnya nah ini apa nih orang sudah sudah Oh ini bisa ini kayaknya masih bisa kelespan dari November update nanti sampai seterusnya gesekan sampai batas yang tidak ditentukan ini isinya apa ini isinya yang 90.000 itu isinya ansien dragonjet fragment 5 biji ini adalah ansien dragonfragment itu ansien dago ya sebenarnya bahan untuk nempak ADJ tapi yang mana yang ansien gitu kalau satu biji ini dilebur dan jadinya 5 broken ya kan 5 broken itu 5 broken dragonjet fragment ya yang yang legend gitu jadi saat ini kan dapet 5 jadi kalau misalkan ini dilebur semua dapet total 25 broken broken jet yaitu broken jet fragment yang legendnya bahan untuk nampak dari 0 ke plus 10 ya seingatku kalau 10 ke 15 itu pakenya yang ini ya yang asien dragonjet fragment jadi kalau yang 0 ke 10 ya pakainya yang lecetnya gitu nah ini sama isinya yang 20.000 sama cuma ini satu ya ini kalau kali lima 100.000 kalau kalian beli lima biji jadi mendingan bilang kalau mau beli lima langsung aja yang 90k jadi hemat 10.000 cash gitu sih caranya terus ada CS kostum ya nge-apalagi yang munculin lagi kostum lama lagi kayaknya kedagunya sebelum bikin kostum baru lagi sih memang cuman munculin lagi kalau semua kuncinya kosong kayak gitu aja Bishop ini dapet titel-titel ini yang pastinya ada titel kolektif itemnya ya udah pastinya jadi membuat kalian beli tiga-tiganya gitu guys ya sebenarnya kecil sih nggak gede-gede amat bedenya nggak terasa sih kalian suka beli nggak suka ya udah tinggalkan ada kesetam lagi dulu WTD ini yang baru ya kumpulan gendongan apa nih tas-tas ini irin dan lain-lainnya ke sini itunya ada dekolnya ini wapah softy bag tas tail hotelnya ekor squirrel oke oke all right terus ada ini spirit baru legend yang ini oke udah itu deh guys ya total jadi itu aja guys untuk update patch bulan November ya Oke jadi segitu aja sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya see you guys in the next video bye bye